Pranoh hari ini akan bicara tumpuk uduh. Di masyarakat juga dikenal dengan tumpuk bubuh. Itu kenapa disebut tumpuk bubuh, kenapa disebut tumpuk uduh. Nanti kita coba bahas. Tumpuk uduh atau tumpuk bubuh yang populer di masyarakat itu jatuhnya tiap 210 hari. Pada hari Sabtu Klion Warige. Di situ semua masyarakat yang beragama Hindu memberikan suatu prakerti atau suguhan kepada yang memberi perintah menciptakan atau memberikan takdir kepada pohon dan tumbuh-tumbuhan termasuk juga hutan. Apa sarananya? Banternya itu yang ada di lontar itu peras tulung sesayut. Nah ini dia tumpuk bubuh, tumpuk bubur dan tumpuk agung. Itu biasanya harus disertai babi guling. Kalau tidak bisa ya itik guling itu boleh. Dan juga itu disertai buah-buahan, rake-rake itu buah-buahan dan penyenang dan tetebus. Itu Bantennya. Nah Banten itu akan dipersembahkan kepada Sangyang Sangkaro yang mempunyai hak untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti saya sebutkan tadi. Di masyarakat dalam hal melaksanakan tumbuh-tumbuh itu ada yang populer yang kalau tua-tua, kalau orang Banten biasanya, kaki-kaki dadong di jauh. Dadong cuma dalam kebus dingin ngegedan. Jidupin yang sanggat, ngeed-ngeed kajok itu orang, ngeed kangin, ngeed kelot, ngeed kauh, ingetan, memiquah, ingetan, galungnya ben sayer mencegah. Ngeed, ingetan membuat, ngeed-ngeed, nah itu. Itu dok-dok di lukai, tatunya punya-punyanya jelap banget 학2 tumpuka bubuh. kenapa begitu dengan cara memberikan suatu sesajen kayak gitu sarwop daun, pohon-pohon yang berdaun yang berbuah yang berbunga itu biar bisa menjadi suatu tumbuh-tumbuhan yang memberikan suatu amerto atau amborsia atau memberi suatu zat hidup bukan zat racun kepada masyarakat yang dipetik dari hasil tumbuh-tumbuhan itu itu maksudnya inilah yang dilakukan harus lupa uduh jam berapa atau kapan sebaiknya kalau ini dikasih diaturkan kepergihari lebih bagus atau kalau sesempatnya jam berapapun asal jangan lewat jam saniye malam itu biasanya kalau kita disini siang sudah habis sudah menjalankan tumpah uduh itu bagaimana caranya caranya setiap pohon setiap tumbuh-tumbuhan setiap setiap yang tumbuh berbuah berdaun dan berbunga itu diayab atau disuguhkan banten itu yang sudah dapat puja pedano yang berupa sesayut candra geni itu yang yang dipuja sesayut intinya banten itu sesayut sesayut itu yang dipuja sudah dipuja mendapat suatu kekuatan itu dikasih kepada tumbuh-tumbuhan karena itu tumbuh-tumbuhan selain manusia selain berdatang itu juga disebut oton populer oton artinya bahasa Indonesia mungkin ulang tahun dipinjem bahasa bukan tidak tepat jadi karena waktunya 210 hari sekali jadi itu disebut oton tumbuh-tumbuhan sebenarnya biar dia yang yang dia hasilkan itu tidak merupakan suatu wisyo tidak merupakan racun bagi masyarakat yang menikmati justru sebalik merupakan suatu zat vitamin yang bisa menghidupkan menyegarkan menyehatkan masyarakat sehingga tertolaklah suatu tantangan rintangan hamatan bakteri virus itu segar tumbuh yang ada di dalam hasil tumbuh-tumbuh misalnya berbuah-buah jadi sehat bisa dimakan dan menyehatkan bukan menyakiti daun-daun pakai sayur tidak menyebabkan sesuatu daun-daun ini pakai bantan seger buger bunga harum merik seger tidak cepat layu itu itu dia yang dimaksudkan dengan hasil akhir apa yang akan dicapai kalau dilaksanakan pada tumbuh uduh nah itu dia terus bagaimana kita harus bersikap kepada tumbuh-tumbuhan itu karena tumbuh-tumbuhan itu inilah kita kalau menggunakan sesuatu baik itu tumbuh-tumbuhan baik itu binatang baik apa kalau digunakan untuk satu terlihatnya dua untuk dinikmati makan itu boleh di luar itu dengan melukai segala macam itu tidak boleh apalagi menembang pohon pada tumpe uduh itu jangan dilakukan karena dia juga masuk melupakan bagian malah hidup sarwa perani yang diciptakan yang ditapdirkan oleh Hideo Sangyang Widiwaso itu kita hargai karena kita penulia bahkan tumbuh-tumbuhan itu dibilang saudara tua kita makanya kadang-kadang kalau di Bali arco simbolisasi representasi Tuhan setelah merekukan prosesi itu harus disemahkan karena dia lebih tua tanpa ada dia kita tidak bisa hidup karena dia merupakan sumer sarana dimana sumer makanan sumer sumer vitamin ada di dia itu maka kita harus saling menjaga keseimbangan kita dalam hidup semua itu harus dijaga keserasian antara hidup ini tumpuk uduh ini setiap tumpuk sekarang itu juga merupakan sesuatu penghormatan jangan lupa jangan jauh jangan mengkhianati sangyang mahasiswa itu setiap tumpuk setiap sahanis cara klion itu namanya tumpuk sahanis klion warigo itu namanya tumpuk uduh nah setiap tumpuk itu merupakan suatu saat untuk mengenang untuk ingat jangan lupa jangan jauh kepada sangyang mahasiswa karena pada saat itu beliau memberikan suatu anugerah sehingga kita kosong pikiran kita tidak dipenuhi zat-zat yang keragusan kebodohan itu tidak akan masuk nah itu pada saat tumpuk secara umum kita harus ingat sangyang dharma yang melahirkan menurunkan sasa-sasa sebagai pedoman dalam hidup itu itu yang perlu diketahui saya rasa untuk tumpuk uduh cukup sekian semoga ada manfaat dan manfaat dan perlu diingat bahwa kita tergantung pada tumbuh-tumbuhan maka tidak boleh menyakiti tapi boleh dipakai selama untuk makan selama untuk yatnya itu terima kasih baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com baca juga koran Tribun Bali dan jangan lupa follow like komen dan share facebook instagram dan youtube Tribun Bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati